Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman berjumpa lagi bersama saya di channel Deku Jokanain tentunya ya Kali ini ada servisan masuk printer Epson L210 ya Setelah saya nyalakan disini lampu indikator kertas dan tinta berkedip ya bergantian seperti ini ya seperti video ini ya dan apabila dicetak pada layar komputer mengeluarkan printer seperti ini service required ya printer ink pad is the office service life please contact Epson support ya Nah ini dia ya printer Epson ya Oke teman-teman jangan kemana-mana tonton terus videonya agar teman-teman bisa mempraktekannya sendiri ya apabila teman-teman mempunyai printer L210 seperti ini dengan permasalahan yang sama ya tapi sebelumnya jangan lupa klik like share dan subscribe serta aktifkan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan video terbaru dari channel ini ya Oke tidak usah berlama-lama langsung saja kita praktekan dan bagaimana cara memperbaikinya teman-teman tidak perlu khawatir dan tidak perlu repot-repot membawanya ke service center ya cukup dicoba saja dirumah dan dipraktekannya ya Oke ini saya cancel saya silang ya Nah tapi sebelumnya teman-teman harus mempunyai software reseter ya software reseter Epson L210 biasanya yang seperti ini printer Epson nya mau di reset ulang ya teman-teman karena terlalu banyak mencetak ya namun kali ini saya akan mencoba meresetnya Hai bagi teman-teman yang belum mempunyai resep ter Epson L210 teman-teman bisa mendownloadnya di Google ya teman-teman cukup petik aja softwarenya sudah banyak ya jadi tidak perlu khawatir disini udah banyak segera setnya ya Oke disini segera setnya sudah ada ya sekarang saya jalankan disini ada program crack ya Oke coba saya klik ya seperti ini tampilannya tampilannya seperti ini saya perjelas lagi ya kemudian disini saya pilih select dan kemudian disini cari jenis printer yang ingin di reset ulang ya nah disini printernya L210 saya pilih kemudian selanjutnya disini saya pilih USB 43 karena dibawahnya ini ada L210 series ya oke selanjutnya pilih oke ya kemudian langkah selanjutnya saya pilih particular adjustment mode ya oke tampil menu seperti ini disini disini pilih yang bagian wasting pad counter yang ini ya kemudian pada menu main saya conteng dan pilih cek oke apabila sudah ya sekarang saya pilih menu main lagi conteng kemudian disini ada initialization ya saya klik ya pilih ok oke ya please turn off the printer oke artinya silahkan matikan printer katanya ya kita lihat pada menu pada printernya sekarang printernya masih berkedip seperti semula ya namun sekarang perintah di komputernya suruh mematikan printer printer sekarang kita tekan tombol power pada printer Epson nya kita matikan ya dan setelah dimatikan kita nyalakan kembali apabila dia berhasil lampu indikatornya sudah tidak menyala lagi ya yang lampu tintanya ya sekarang kita cek saja apakah menyala atau tidak nah kalau dia diam seperti ini lampu indikatornya tidak berkedip dan ininya sudah tidak menyala lagi artinya reset Epson L210 nya sudah berhasil ya teman-teman ya cukup mudah dan simple sekali ya teman-teman softwarenya bisa di download di Google atau kalau teman-teman tidak bisa kita tidak ketemu dengan softwarenya teman-teman bisa menghubungi saya di channel deki juga lain ya di bagian kopernya ada nomor WA saya ya oke printernya sudah normal sekarang kita coba untuk mencetak apakah sudah bisa ya kita kembali ke komputer ya oke sekarang ini saya silangkan saja nah kita sudah ya selanjutnya saya tes print ya tes untuk mencetak disini pilih L120 pilih printer properties dan print test disini ya kita lihat printernya disini sudah proses cleaning ya dan sebentar lagi akan mencetak untuk pertama kalinya biasanya printer ini melakukan planning apabila lampu indikator powernya berkedip ya teman-teman ya oke teman-teman bagi yang belum klik like share dan aktifkan tombol lonceng silahkan klik like subscribe setelah aktifkan notifikasi loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video ini video terbaru dari channel deki juga lain ini ya sementara menunggu kita perhatikan dulu lampu indikatornya sampai tidak berkedip lagi ya teman-teman ya apabila dia sudah tidak berkedip lagi maka printernya sudah selesai melakukan proses cleaning dan siap untuk mencetak ya cukup sederhana dan mudah ya teman-teman jadi bisa dipraktekkan di rumah di kantor ataupun di tempat juga lainnya proses cleaning ini biasanya memakan waktu kurang lebih hampir dua menit ya teman-teman ya jadi kita harus bersabar terlebih dahulu menunggu printernya untuk mencetak kita lihat nah apabila disentuh seperti ini printernya masih bergerak ya artinya proses cleaning masih berjalan leich bergerak ya menunggu menunggu kita lihat oke masih dalam proses menunggu ya oke printernya mencetak ya teman-teman artinya proses trainingnya sudah selesai ya sekarang kita lihat dari hasil printer ini nah hasil dari printer ini seperti ini ya sepertinya tintanya tidak keluar ya teman-teman ya oke pembahasan kali ini kita hanya sebatas mereset printer Epson nah untuk masalah tintanya tidak keluar ya ikuti panduan video tutorial selanjutnya ya oke sekian terima kasih jangan lupa klik like share dan subscribe serta aktifkan tombol lonceng agar teman-teman bisa mendapatkan video tutorial baru dari channel Deku Jokana ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh